Ketemu konektor nomor berapa? Nomor 17. Kita harus catat konektor nomor 17. Karena nanti kita jadi lebih besar yang 14 daripada yang 16. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ingin menghimbau kepada sahabat-sahabat saya yang beragama muslim. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza saat ini yang sedang menderita, sedang diserang, sedang dikepung. Banyak anak-anak dan wanita, ibu-ibu dibombardir oleh penjajah sahabat-sahabat sekalian. Mari kita selalu doakan mereka agar diberikan keselamatan dan kemenangan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian di pertemuan kali ini kita akan membahas skematik ya. Karena ada banyak permintaan yang request saya untuk membahas skematik. Jadi rencananya akan saya bagi ya. Yang pertama saya akan bahas dulu skematik unit caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, disini saya akan memberikan satu contoh skematik ya. Yaitu skematiknya punya unit truck ya. Yaitu 777D sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi kalau yang sahabat-sahabat yang ada di mining ya saat ini saya yakin cukup familiar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Cara membaca skematik ini bisa diaplikasikan ke semua unit caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Tentunya skematiknya hampir semua unit caterpillar itu relatif sama cara membacanya ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, langsung saja cekedot. Ya, sahabat-sahabat sekalian bagi yang baru pertama kali ya menonton channel Liki Aden Arayan ya saya harap rekan-rekan jangan ragu untuk memencet tombol subscribe. Jangan lupa di like dan share dan jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan ya silakan cek di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, mungkin langsung saja ya kita membahas terkait dengan skematik unit caterpillar sahabat-sahabat sekalian bagaimana cara membacanya. Nah, disini kita yang saya tampilkan di layar adalah overview daripada skematik unit caterpillar yaitu 777D OHT truk ya 100 ton ya. Jadi ini adalah skematik yang saya dapatkan dari SIS ya Service Information System punya caterpillar ya. Iya Nah, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebelah kiri itu ya disini ada DNA atau bagan daripada lokasi electrical component ya sahabat-sahabat sekalian. Iya Nah, pertama-tama kita harus memahami dulu ya sahabat-sahabat sekalian seperti apa sih kita memahami kode-kode yang ada pada wiring. Nah, bisa kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Sebagai contoh ya itu di sebelah kanan yang agak bawah ada kode yaitu 200L32BK14 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi 200 itu adalah circuit identification number atau kode kabel ya kode wiring ya sahabat-sahabat sekalian. Itu 200. Nah, kebetulan 200 ini dia ground ya. Nanti ada berbagai macam kode ya setiap komponen kodenya sendiri sahabat-sahabat sekalian untuk kabelnya ya. Kemudian L32 ini adalah kode harness ya. Jadi kalau L itu L32 berarti harness L ya sahabat-sahabat sekalian itu di posisi yang ketiga dua. Jadi kemungkinan dia ada banyak wiring di dalam harness ya. Harness adalah kumpulan daripada kabel atau wiring ya sahabat-sahabat sekalian. Yang mana biasanya itu dibungkus dalam anyaman ya sahabat-sahabat sekalian untuk melindungi dari gesekan. Kemudian ada juga di sini ada BK ya. BK itu warna kabel aktual ya sahabat-sahabat sekalian yaitu black. Jadi yang tercantum di sini di kode kabel atau kode wiring punya katerpillar skematik itu adalah warna kabel aktual ya. bukan yang di skematik. Nah nanti yang di skematik kita bahas tersebut sendiri. Setelah ini ya. Nah kemudian 14 yang paling belakang itu ada kode 14 itu adalah kode American Wire Gake. Nah yang paling menarik di sini adalah American Wire Gake itu sangat unik ya sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena semakin besar kodenya ya itu semakin kecil diameter wiringnya atau diameter kabelnya ya. jadi kalau ini 14 dan 16 itu umum ya. Umum kabel itu memang segitu untuk ukurannya ya. Kalau tidak 14 16 jadi lebih besar yang 14 daripada yang 16 ya. Semakin kecil kodenya semakin besar kabelnya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita ketemu nanti kabel starting itu kan gede. Itu biasanya dia di kodenya itu 0 atau 1 itu sahabat-sahabat sekalian. Nah seperti yang saya tampilkan di layarnya. iya baik sahabat-sahabat sekalian. Nah disana juga ada konektor ya. Itu ada konektor sekian konektor sekian ya. Nah disini juga ada beberapa simbol-simbol yang ada di skematik ya. Yaitu dia menggambarkan komponen-komponen yang ada di unit kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kalau yang simbol-simbol ini tentunya teman-teman kalau udah familiar biasanya mengerjakan turbo shooting ya sering membuat skematik dia akan bisa dengan sendirinya hafal ya sahabat-sahabat sekalian. Baik. Nah kemudian disini ada posisi-posisi elektrikal komponen ya. Baik itu di skematik maupun di aktualnya nih sahabat-sahabat sekalian. Nah kita bisa lihat disana dia berdasarkan metode koordinat ya. baik itu di aktualnya maupun di skematik itu memakai koordinat ya untuk memudahkan kita menemukan elektrikal komponen. Nah disini juga ada konektor ya posisinya dimana kita bisa mengetahui baik di unit di equipmentnya atau di skematiknya. Nah ini dia sahabat-sahabat sekalian ya. untuk contoh bagan daripada equipment unit rack ya tampilan atas dan juga ada yang tampilan samping sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita bisa mengetahui posisi daripada elektrikal komponennya ya sahabat-sahabat sekalian. Baik. Sahabat-sahabat sekalian nah disini ada juga kode error ya. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yaitu ada CID ya komponen identification number ya. Nah nanti lebih lengkapnya nanti akan ada di SOC manualnya ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian disini juga ada pengkodean untuk kelompok kabel ya sahabat-sahabat sekalian. Nah jadi ternyata angka di depan ya pada kode kabel itu menunjukkan kelompok kabel seperti yang ada saya tampilkan di layar ya yaitu angka 1 itu power circuit sahabat sekalian. Kemudian angka 2 itu ground circuit ya atau kabel-kabel ground kemudian angka 4 ya yang di awal yang keempat itu adalah monitoring circuit ya kabel-kabel yang dimonitor. Kemudian angka 5 6 ya F G H H J itu adalah kabel untuk aksesoris ya sahabat-sahabat sekalian. Ya nah jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian untuk tampilan di halaman pertama pada skematik unit katerpillar ya sahabat-sahabat. Nah kemudian kita masuk ke skematiknya ya kita bisa lihat disana ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi skematik pada unit katerpillar itu sebenarnya mengembarkan bagaimana posisi di unit aslinya sahabat-sahabat sekalian. Nah seperti yang ada di saya tampilkan di layar ya skematik ini adalah posisi di mana unit itu menghadap ke kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Seperti yang saya ilustrasikan di animasi ya video ini ya jadi depannya itu adalah sebelah kanan ya belakangnya itu sebelah kiri ya sebelah kiri unit itu di bagian atas dan kanan ini bagian bawah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kita bisa lihat disana di bagian kiri atas ya itu sorry bagian kanan atas itu adalah bagian kabin ya sahabat-sahabat sekaliannya karena di bagian depan. Nah disini banyak sekali monitor kemudian ada controller ya jadi semakin ke belakang ini ada controller-controller seperti ECM brake kemudian ECM chasis atau transmisi ya sahabat-sahabat sekalian nah kemudian di sebelah kanan unit ya itu di bagian bawah sini sahabat-sahabat sekalian ya bawah depan ya bawah sebelah kanan itu ada wiring engine ya sahabat-sahabat sekalian karena memang di unit itu engine-nya itu ada cenderung di di tengah tapi untuk memudahkan skematik jadi dia di taruh di sebelah kanan ya sahabat-sahabat sekalian nah kemudian di belakangnya itu ada wiring wiring untuk lampu dan sebagainya ya sahabat-sahabat sekalian ya baik sahabat-sahabat sekalian kemudian kita bahas terkait warna ya sahabat-sahabat sekalian untuk warna berbeda ya warna aktual dengan warna di skematik nah jadi warna yang ada di skematik itu adalah warna pengelompokan kabel atau wiring sahabat-sahabat sekalian nah disini ada legendanya di bagian kanan bawah ya itu ada penjelasannya kalau merah itu adalah kelompok kabel power dimana dia ada voltasenya walaupun kunci di off kemudian kalau biru itu dia hanya ada power ketika kunci kontak di on kemudian itu ada kabel untuk monitor starting circuit grounding ya grounding pasti warna hitam ya sahabat-sahabat sekalian kemudian ada transmisi engine itu pengelompokannya warnanya sendiri-sendiri ya sahabat-sahabat sekalian nah sedangkan warna yang ada di aktual itu teridentifikasi di kode kabelnya ya sahabat-sahabat sekalian seperti PK itu pink ya atau PU itu purple atau ungu kemudian YL itu yellow atau kuning kemudian BK itu black atau hitam ya sahabat-sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian mungkin kita langsung saja ya mencari satu contoh ya kita mau ngurut kabel ya kita simulasikan kita mendapatkan satu problem nih sahabat-sahabat sekalian ya jadi sahabat-sahabat sekalian seandainya nih kita mendapatkan error code ya pada suatu unit track ya katerpillar itu nomor errornya adalah code errornya adalah 706 ya 706 itu kalau kita cek di daftar komponen identification error ya itu dia menunjukkan body up switch electronic control ya jadi kalau error itu kemungkinan dia adalah sensor body up atau sensor dumb body ya sahabat-sahabat sekalian nah mari kita lihat sensor dumb body itu dimana sih posisinya baik di unit maupun di skematik ya sahabat-sahabat sekalian nah kita lihat ya di petunjuk posisi ya nah ternyata dia ada di posisi nah posisi 21 ya di unitnya sahabat-sahabat sekalian nah kita bisa lihat ya 21 itu ada di dekat pivot ya kita bisa juga lihat di tampilan atasnya ya ternyata dia di sebelah kiri ya sahabat-sahabat sekalian yang dekat ban ya di pivot pinnya dan body ya sahabat-sahabat sekalian nah kemudian kita lihat lagi posisi di skematiknya sahabat-sahabat sekalian dimana sih sensor dan body ini ya di skematik ternyata dia ternyata di ternyata dia ada di C14 ya sahabat-sahabat sekalian ya mungkin kita langsung saja ke skematiknya ya sahabat-sahabat sekalian kita lanjut ke halaman kedua nah untuk menemukan C14 ya dari skematik unit katerpilar ya kita harus mengetahui dulu dimana porosnya ya porosnya itu di A1 sahabat-sahabat sekalian itu di sebelah kanan bawah ya itu A1 nah kemudian selanjutnya kita cari yang tadi ya posisinya adalah C14 ya sahabat-sahabat sekalian kalau 14 berarti dia ada di geser sebelah kiri ya sahabat-sahabat sekalian ya biar kita ketemu koordinat 14 dan C ya kita sudah menemukannya ya nah jadi sahabat-sahabat sekalian untuk selanjutnya kita harus mencatat dulu ya kode kabel ya atau kode wiring yang ada di body up sensor ini sahabat-sahabat sekalian nah kita bisa lihat disana kodenya adalah yang di dekat sensor ya itu ada E750 strip E9 ya PU berarti dia warnanya adalah purple atau ungu ya ingat itu adalah warna aktualnya ya di kabelnya ya di unitnya itu warnanya ungu sahabat-sahabat sekalian untuk mempermudah kita mencari pada saat nanti troubleshooting di aktualnya atau mengurut kabel ya sahabat-sahabat sekalian kemudian di pin nomor 2 ya di sensornya nah caranya adalah kita untuk di skematik yang ada di laptop atau PC atau bahkan di HP kita mencarinya menggunakan ctrl F atau find ya sahabat-sahabat sekalian itu sangat memudahkan ya oke kita ketik ctrl F ya nah kemudian kita isi aja disitu sahabat-sahabat sekalian ya E750 strip E9 nah E9 ini tadi apa ya E9 ini adalah kode harnessnya sahabat-sahabat sekalian nah kode harnessnya kita masukkan kemudian kita enter saja A9 ini ada posisi dia di harness itu ya jadi dia bisa jadi kabel ke-9 sahabat-sahabat sekalian lanjut nah ternyata kita sampai di satu konektor ya nah ini yang paling penting adalah yang harus kita catat ya di skema yang kita gambar nanti ya sahabat-sahabat sekalian itu adalah nomor pinnya dan juga nomor konektornya nah disini adalah nomor konektor 5 dan nomor pin 9 itu harus kita catat ya sahabat-sahabat sekalian nah dia lanjut kemana lagi nah karena dia ketemu konektor pasti dia lanjut ke harness yang lain sahabat-sahabat sekalian atau kumpulan kabel yang lain yaitu nomor G ya nah ternyata posisinya dia ada di G15 ya kita ketik lagi sahabat-sahabat sekalian G15 ya kemudian kita enter lagi kita ketik G15 E750 strip G15 ya kita enter ya enter sampai ketemu konektor sahabat-sahabat sekalian nah ketemu konektor nomor berapa nomor 17 kita harus catat konektor nomor 17 karena nanti kita akan cari dimana posisinya di unit ya konektor 17 ini A lanjutannya dia kemana pindah lagi harness ya harness atau kelompok kabelnya pindah lagi ke harness A kita lanjut ya A175 ya sahabat-sahabat sekalian kita ketik saja di find ctrl F kita enter sahabat-sahabat sekalian sampai ketemu konektor lagi nanti akan kelihatan semua sahabat-sahabat sekalian nah ternyata ketemunya dia di konektor 15 ya nomor pin 15 juga dan harnessnya lanjutannya adalah harness L kita ketik lagi E750 strip L42 supaya kita bisa urut ya sahabat-sahabat sekalian jangan lupa dicatat ya nomor konektor dan juga nomor pinnya ternyata dia langsung ke chasis ECM ya atau kontrol chasis ya sahabat-sahabat sekalian ini ECM transmisi sahabat-sahabat sekalian di J2 kemudian pinnya adalah dia di nomor 18 ya sahabat-sahabat sekalian nah jadi seperti itulah cara membaca skematik ya punya yang kita tuangkan di oret-oretan kita ya sahabat-sahabat sekalian nah jadi seperti yang saya tampilkan di layar kita sudah dapat oret-oretannya nah ini memudahkan kita untuk mencari nah dimana posisi electrical component ya baik konektor ya kemudian posisi sensornya kemudian posisi ECMnya itu bisa kita langsung konversikan ya kita cari di petunjuk yang di halaman 1 ya sahabat-sahabat sekalian nah jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian untuk cara membaca skematik baik sahabat-sahabat sekalian demikian yang bisa saya sampaikan ya mungkin jika ada yang kurang ya atau belum paham silahkan cat di kolom komentar ya ini sangat menarik sekali pembahasan kali ini ya sahabat-sahabat sekalian tentang skematik nah next mudahkan saya ya untuk bisa mencari referensi untuk skematik unit komatsu sahabat-sahabat sekalian baik sekali lagi ya saya menghimbau untuk saudara-saudara saya yang beragama muslim mari kita doakan ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza ya sahabat-sahabat sekalian agar mereka mendapatkan kesabaran ketabahan ya keselamatan dan kemenangan ya sahabat-sahabat sekalian baik saya akhiri ya sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan channel di keadaan aran jangan lupa subscribe like dan sharenya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati